Salam Sport1, selamat datang di Sport1, saya Putri Vio, kembali lagi hadir ke hadapan anda tentunya selamat pagi. Pada depan kami akan tajukan kabar-kabar terbaru dari arena luar raga. Kita akan buka jumpa kita di malam hari ini dengan kabar dari Bayern Munson yang akan menghadapi Real Madrid, tim yang hanya sekali mereka kalahkan dalam delapan langkah terakhir. Apakah mungkin di semi-final Liga Champions, selek dua dini hari nanti Bayern punya cerita berbeda. Sehari setelah memastikan gelar juara La Liga, skuad Barcelona menggelar pawai. Mereka disambut antusias para pendukung yang memadati jalanan di pusat kota Barcelona. Barcelona memastikan gelar juara La Liga tepat sebelum Laga Atlantico. Meski demikian, kubur Real Madrid bersikupu tak akan memberikan penghormatan kepada Barcelona sebelum Laga Atlantico. Akhir pekanan. Sambut Madura FC, PSS Sleman, bidik kepedangan kedua. Dikandang. Pilihan sepertuan tim nasional Indonesia, U23 dihilai belum bisa memberikan hasil maksimal dalam perhelatan PSSI Anniversary Cup. Timnas Indonesia diharapkan telah bisa menemukan performa terbaik saat gelaran ASEAN Games 2018 Agustus mendatang. Tanpa hari setiawan, Persibadu tetap latihan jelang laga tandang kontra Madura United. TV1 akan kembali menayangkan Liga 2 hari Rabu sore. PSS Sleman bertekad meneruskan tren positif dalam menjemput Madura FC demi meraih puncah kelas main sementara di grup timur. Dari arena ASEAN Games, setelah nomor pertandingan dikurangi, PBPSPI bereaksi. Persatuan sepak takraw Indonesia ini menyuruhkan kepada Presiden Yusuf Kala sebagai Dewan Pengarah ASEAN Games agar ada penambahan nomor di ASEAN Games nanti. Akhirnya, tiba di Rusia. Pijang Spot 1, Partai Perbaikan, peringkat di kelas Trawit, One Pride, Pro Never Good menyajukan pertalungan antara Mohamad Sanjaya versus Shamsul Huda. Sanjaya butuh dua ronde untuk meraih kemenangannya yang kedua di atas, Octagon One Pride. Setelah tur keliling dunia, trofi Piala Dunia akhirnya tiba di Rusia. Lokasi terakhir tempat trofi ini kembali diperbutkan mulai awal Juni mendatang. Kabar ini sekaligus juga menjadi kabar menutup. Jumpa kita di Kabar Arena di malam hari ini. Jangan lupa, besok kalian bisa menyaksikan kembali lanjutan dari pertandingan Liga 2. Ada PSS Sleman yang akan berhadapan dengan Madura FC mulai pukul 15.01 Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viala pamit, kalian kembali lagi menemani Anda pukul 22.30 Indonesia Barat esok malam. Jangan juga Anda lewatkan. Selamat malam. Salam sport.